Kompas, pernahkah Anda menemukan pemberitahuan yang mengatakan layanan Google Play telah berhenti atau layanan Google stagnan saat mengenakan smartphone? Gangguan dapat disebabkan oleh masalah yang terjadi di layanan Google Play Store. Sekarang, untuk mengatasi ini, ada 9 hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah layanan Google Play berhenti. Untuk mengatasi layanan Google Play yang stagnan, Anda dapat mengikuti cara-cara berikut. Baca juga, Intel memperoleh kontrak untuk produksi chipset seluler Android. 1. Mulai ulang smartphone Memulai ulang pada smartphone dapat mengembalikan proses yang berjalan dalam sistem yang akan tersedia. Metode ini dapat dilakukan untuk memuat ulang layanan Google Play, sehingga Anda dapat melakukannya lagi. Tahan tombol pengapian selama beberapa detik. Pilih opsi, Restart. Tunggu sampai smartphone dimuat lagi. Membuka kembali aplikasi yang sebelumnya memaksa tutup. 2. Perbarui Google Play Store dan Google Service Dalam kasus tertentu, versi Google Play atau bingkai layanan Google yang tidak diperbarui dapat menyebabkan gangguan. Oleh karena itu, disarankan untuk secara teratur memperbarui kedua layanan ini. Buka aplikasi Google Play Store. Klik ikon Profil Profil di sudut kanan atas. Pilih opsi, Kelola aplikasi dan perangkat, Perbarui semuanya, Perbarui semua aplikasi. Ini juga akan secara otomatis memperbarui layanan kerangka kerja Google Services. Anda juga dapat berkonsultasi dengan versi Google Play Store dengan mengakses Play Store versi, versi, Configuration, Configuration, Menu, Play Store. Setelah semua aplikasi berhasil diperbarui, segera restart ponsel cerdas Anda. 3. Ubah koneksi internet. Masalah koneksi internet juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gangguan layanan Google Play. Ini ditandai oleh munculnya pemberitahuan yang mengatakan, sayangnya, Play Store telah berhenti bekerja. Jika pemberitahuan muncul, segera ganti koneksi internet data seluler ke Wi-Fi atau sebaliknya. Baca juga, pengguna dapat menguji fungsi transferwa dari Android ke iPhone.